Pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia yang terlupakan Tan Malaka, sosok misterius dengan kisah petualangan di berbagai negara Tan Malaka lahir di Nagari Pandanggadang, Suliki, Sumatera Barat tanggal 2 Juni tahun 1897 Beliau adalah seorang aktivis kemerdekaan Indonesia, filsuf Aliran Kiri Pemimpin Partai Komunis Indonesia, pendiri Partai Ngurban Dan pahlawan nasional Indonesia yang mungkin namanya agak terlupakan sosok yang bernama Asli Sultan Ibrahim ini memiliki kisah petualangan dari satu negara ke negara lain Pada masa penjajahan Belanda, sosok Tan Malaka merupakan orang yang paling dicari Bahkan pada masa revolusi kemerdekaan keberadaannya selalu dicari oleh para pejuang pada saat itu Termasuk oleh Bung Karno Karena gerakannya selalu melakukan penyamaran seperti mata-mata Membuatnya menjadi sosok yang sangat misterius dan tidak ada yang tahu pasti seperti apatan Malaka, salah satu tokoh aliran kiri ini pun menghilang selamanya saat pergolakan revolusi pada tahun 1949 Konon, Tan Malaka dibunuh pada tanggal 21 Februari tahun 1949 atas perintah Lepda Sukojo dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya di daerah Kediri, Jawa Timur Hingga kini makamnya tidak pernah bisa ditemukan Juwari Sang Pemikul Tandu Jendral Sudirman Juwari adalah pemikul tandu Panglima Besar Jendral Sudirman saat berperang gerilya melawan Belanda pada 1948 Juwari berdomisi di Dusun Goliman Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Kaki Gunung Wilis Kampungnya merupakan titik start rute gerilya Panglima Besar Sudirman Kediri Nganjuk Perjalanannya bermula ketika mengantar gerilya Jendral Sudirman pada suatu pagi dengan tiga temannya Karso, Warto, dan Joyo dari menuju di Sumager Sari Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Walau hanya seorang penandu Juwari mengaku senang ikut berjuang demi kemerdekaan Semua dilakukannya dengan rasa ikhlas tanpa berharap imbalan sedikitpun Sepanjang hidupnya menjadi ekspemanggutan di Sudirman Keluarga Juwari beberapa kali didatangi cucu Panglima Besar Pernah suatu kali diberi uang 500 ribu Setelah itu belum ada yang datang membantu Frans Mendur Sang fotografer foto hitam putih Presiden Soekarno Frans Somarto Mendur lahir tahun 1913 dan meninggal pada tahun 1971 Pada umur 58 tahun adalah Salah satu dari para fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Bersama saudara kandungnya Alex Mendur Mereka turut mengabadikan persitiwa bersejarah ini Hingga tutup usia Kakak beradik Frans dan Alex Mendur tercatat belum pernah menerima Penghargaan atas sumbangsi mereka pada negara ini Konon, mereka berdua pun ditolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Baru pada tanggal 9 November tahun 2009 Kedua fotografer bersejarah Indonesia ini Alexius Impurung Mendur dan Frans Somarto Mendur Penghargaan Bintang Jasa Utama Anwar Komandan Kompi 3 Sumatera bagian selatan Anwar adalah seorang mantan komandan Kompi 3 Sumatera Selatan berpangkat Letnan 1 Dalam perjuangannya dia fasi berbicara dalam 4 bahasa Yaitu Inggris, Jepang, Belanda dan tentu saja bahasa Indonesia Akan tetapi, kerasnya hidup menyeret Anwar kelumbung kemiskinan Sang Letnan tiara pada kehidupan dan akhirnya mengganggungkan hidupnya dari mengemis Anwar merupakan lulusan sekolah 9 tahun 1930 Lepas sekolah rakyat, Anwar mulai bekerja serabutan Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya dia diterima sebagai kelasi kapal Tahun 1932 sampai 1939 Anwar berlayak Dalam kurun waktu itu tak sedikit keragaman budaya yang telah dilihatnya Dari Asia sampai Australia, saat melihat bangsanya sedang terjajah Naluri kebangsaan memanggil jiwanya untuk ikut berjuang merebut kemerdekaan Melintasi Medan, bergerilia, menunggu saat yang tepat menyerang tentara Belanda sudah menjadi Kesehariannya pada saat muda, ditembak Keluar masuk penjara pun tak luput dari komandan kompi ini Yang tersisa dari perjuangannya tersebut hanyalah bekas tembakan pada kakinya yang akhirnya membuat jalannya pincang Setelah Indonesia berhasil merdeka Perjuangan Anwar seolah lenyap terlupakan Tak ada penghargaan ataupun tanda jasa dari pemerintah Terima kasih telah menonton!